Intro Kepala Direkturat Intelligent Militer IDF Jenderal Aharon Khalifa mengundurkan diri dari jabatannya. Khalifa mundur setelah mengakui kegagalannya dalam mencugah serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu dimana serangan Hamas saat itu berhasil menembus pertahanan Tel Aviv. Dilansir dari Time of Israel, Senin 24 April, pengunduran diri Khalifa ini diumumkan oleh militer Israel. Pria berpangkat mayor jenderal ini akan mundur setelah pemerintah menunjuk penggantinya. Adapun keputusan Khalifa ini untuk pertama kalinya sebagai tokoh senior Israel yang mengundurkan diri terkait kegagalan menjaga serangan Hamas. Khalifa saat ini juga terlibat dalam penyelidikan internal militer atas kegagalannya menjelang pembantaian Hamas pada 7 Oktober. Hasil penyelidikan tersebut akan disampaikan kepada staff IDF Lieutenant General Heresy Levy pada awal Juni mendatang. Sebagaimana diketahui Tel Aviv menyebut serangan Hamas telah menewaskan sekitar 1.200 orang. Serangan itu juga memicu perang tanpa henti antara Israel dan Hamas di jalur Gaza yang berlangsung lebih dari 6 bulan terakhir. Sedikitnya 34.000 orang tewas akibat rentetan serangan Israel di jalur Gaza Palestina. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.